Guning Nyingler, Sumabarnasato, Anu Penyakitan, Nalika Poyan Kurban, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, atau WDKPP Jawa Barat, ngejukin cek poin mobile di Gerbang Toh. Eta halte dilakonan lantaran satu kurban, anu dibawa ngaliwatan jalan toh, utamana pejagan, te ngaliwatan cek poin di Losari. Nalika diwawancara Dina Kegiatan Jawa Barat, punya informasi atau wajah pripekemis isuk-isuk, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Kusmaya Ditepe, ngebreken, cek poin diwangun samemeh jalan toh, ngajang gelek. Utamana di jalur wetan, cek poin diwangun di Lelewak Losari. Kukituna, ngadeng na jalan toh, pejagan, ngabalukarken, ingon-ingon kurban anu dibawa ngaliwatan eta jalan tekungsi di pariksa kasehatanana. Kukituna, pihak na rukun gawe jeng pihak polisi kernyorang pamariksaan kasehatan satu. Upamata ya surat bukti pamariksaan kasehatan, eta ingon-ingon kurban kudu dibawa mulang deka tempat asal. Kusmaya Dioge ngajukin ke jasa marga sangkan diadegen cek poin mobile di gerbang toh. Kukituna, moa aja ingon-ingon kurban anu kaliwati na pamariksaan kasehatan. Tol, terutama cek poin di timur, itu adanya itu di Losari, Losari itu kan ada Losari, Jawa Tengah ada Losari Kiribun. Itu berdekatan tuh, lokasi di Losari dan ada di Banjar. Nah, dengan ananya jalan toh, toh disini yang paling butuh itu pejagan. Lewat toh itu ga diperiksa. Lian, Tidi Losari, cek poin pikin pamariksaan kasehatan ingon-ingon kurban di Jawa Barat, ngadeg oge di Banjar, Jeng Gunung Sindur. Eta jeng lengan cek poin teh, mangrupa, salasai jitarekah, pikin nyindeken sangkan saban satu kurban, henteka kontaminasi bakteri antraks atau opa nyakit sejena. Kusmaya Dio Miharep, moa aja di kasus antraks di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.